Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bekas tobe channel membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang VK atau KW Khusus di sepatu bekas atau second namun bisa juga dipraktikan untuk sepatu yang baru Di video kali ini saya akan kembali membahas perbedaan desain sepatu antara sepatu yang VK atau KW dengan yang original Untuk sepatu New Balance 530 Namun tipenya berbeda yaitu New Balance 530 tipe Ivorri Dengan nomor model sepatunya MR530SH Saya akan tampilkan contoh fototech dan bentuk sepatunya di sebelah sini teman-teman Dan ini adalah contoh fototech dan sepatu yang VKW teman-teman Contoh foto ini saya ambil dari salah satu store yang menjual sepatu bekas atau second di media sosial Instagram Jadi apabila teman-teman menemukan sesuai contoh foto yang telah saya tampilkan ini yang KWnya Maka sepatu tersebut benar-benar palsu teman-teman Saya akan menjelaskan perbandingan atau perbedaan dari desain sepatunya antara sepatu yang KW ini Dengan yang originalnya saya akan tampilkan contoh foto keduanya di layar video Teman-teman bisa perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman ini dia contoh foto dari kedua sepatu Untuk tipe yang sama yaitu sepatu New Balance 530 tipe I4I dengan nomor model sepatu yang sama MR530SH Teman-teman bisa perhatikan pada contoh foto sepatu yang KW Di sini sudah saya berikan tanda panah warna merah ada 5 Perhatikan desain di tanda panah nomor 1 pada contoh foto sepatu yang KW Di sini saya arahkan pada desain list bagian kubok samping Sesuai dengan arahan tanda panah nomor 1 pada contoh foto sepatu yang KW Desainnya ini Lebih panjang teman-teman Bandingkan dengan desain yang sama pada contoh foto sepatu yang original Untuk desain list bagian kubok sampingnya Dia lebih pendek Namun lebih tinggi Dibanding yang fake KW Kemudian kembali lagi perhatikan pada contoh foto sepatu yang KW Tanda panah nomor 2 Di sini saya arahkan pada logo N nya Untuk warna yang digunakan pada logo N Beserta warna bahan tekstil Di sepatu yang KW ini warnanya seperti warna putih teman-teman Sedangkan Untuk desain warna pada logo N dan bahan tekstil Yang ada di desain yang original Dia menggunakan warna kaki Mendekati seperti warna krim gitu Yang jelas warna di sepatu yang KW ini berbeda dengan warna di sepatu yang originalnya Kemudian kembali lagi pada desain yang KW Tanda panah nomor 3 Di sini saya arahkan Pada desain Lubang-lubang Yang terlihat pada panel samping Di bawah logo N Ada 3 lubang Untuk desain lubang-lubang ini Sesuai dengan tanda panah nomor 3 Pada contoh foto sepatu yang KW Jaraknya dengan midsole lebih dekat Sementara teman-teman bisa bandingkan Di desain yang sama Pada contoh foto sepatu yang original Desain 3 lubang yang terdapat di panel tengah Di bawah desain logo N Untuk jaraknya dengan midsole dia lebih tinggi Kalau yang KW Lebih rendah Lebih dekat dengan midsole Kemudian kembali lagi perhatikan Pada contoh foto sepatu yang fake Atau KW ini Tanda panah nomor 4 Teman-teman bisa perhatikan Sesuai dengan tanda panah nomor 4 Yaitu pada desain Tulisan Absorb Untuk karakter tulisan Yang terlihat pada panel samping Sesuai dengan tanda panah nomor 4 Lebih tebal warna hitamnya teman-teman Dibanding dengan yang original Untuk karakter atau ketebalan tulisan Absorbnya Absorbnya Untuk yang original dia tidak terlalu tebal Kemudian yang terakhir Teman-teman bisa perhatikan Tanda panah nomor 5 Pada contoh foto sepatu yang KW Disini saya arahkan pada desain 3 lubang Yang terlihat Pada panel samping Di bagian belakang Sesuai dengan tanda panah nomor 5 Untuk desain 3 lubang Sesuai dengan tanda panah nomor 5 Jarak masing-masing lubangnya Dia lebih lebar teman-teman Bandingkan dengan desain yang sama Pada contoh foto sepatu yang original Jarak 3 lubang Itu lebih dekat Di masing-masing lubangnya Jadi desain ini yang harus teman-teman perhatikan Untuk mengetahui Sepatu yang KW Dan yang original Untuk sepatu Neobalance 530 I4 Dengan nomor model sepatu MR530SH Demikian Oke teman-teman itu tadi Keseluruhan Perbedaan desain yang bisa saya sampaikan Agar teman-teman Mengetahui Sepatu Neobalance 530 I4 ini Yang asli bagaimana Yang peg atau KW bagaimana Mudah-mudahan informasi ini Dapat menambah wawasan teman-teman semua Kalau ada informasi Yang kurang Bisa teman-teman tambahkan Dengan cara diketik aja di kolom komentar Kupot terus channel ini Dengan cara di like Di share Dan tentunya Jangan lupa di subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton